Intro Bapak Iblis S.A.M.H Dengan hormat dipersilakan Amin! 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya dapat ingin Wafatma Uciata Haji Ibrahim Ali Silau Yaitu Kampung Silau Laut Beserta Seluruh Keluarga Tuhan Yang saya hormati Yang saya hormati Pada hari ini Pada hadiri Perhadiran Yang berhadir Mendengarkan Sebagai jemaah tabling akbar pada malam hari Yang saya hormati Yang saya hormati Seluruh Untuk 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 kepentingan Tamping akbar Yang saya hormati Yang saya hormati Yaitu Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Haji Abdul Somad RCMA Yang telah hadir di tengah-tengah kita Pada malam hari ini Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Ustadz Telah hadir di tengah-tengah kita Dalam rangka Pulau kampung Puji syukur Dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya Sehingga kita Dapat berkumpul Di tengah-tengah Kemulauan ramai ini Yaitu Akan membenarkan Ceramah Maupun tausiyah Serta pencerahan Alhamdulillah Ustadz Abdul Somad RCMA Kami Dari kepanitiaan Tak lupuk Dari kegeliruan Kesalahan Maupun Ketidak Nyamanan Bapak Ibu Hadir ke tempat ini Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Namun Di tengah-tengah Kesibukan kami Dari kepanitiaan ini Banyak juga Orang menanya Bang Inggris Macam mana Mendatakan Ustadz Somad Bang Inggris Ustadz Somad Kok bisa datang Banyak Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Namun saya jawab Kalau Tuhan Pergi ke ladang Misalnya banyak Tubuh nilarang Bukan saya Yang bisa mengundang Tapi beliau lah Yang ingin pulang Allahuakbar 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 Saya tidak berapa lama Lebih bagus kita lama Mendengar rencana Mausat Somad Tujuh Akhir kata Akhir kata Akhir kata Akhir kata Asam Kulunggur Si buah parah Banyak terdapat Kisir ulama Besyukur kita kepada Allah SWT Kampung kita ini sudah Melahirkan seorang ulama Allahuakbar 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halimah 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 Berdirinya Saudara kita Sahabat kita Keluarga kita Bapak Inggris Yang Hapiran Beliau di tengah-tengah kita ini merupakan pertanda akan ada hal yang kuning disampaikan barangkali yang akan dititikan kepada Albu Koram, Alustad Haji Abdul Sobat LJM lah perlu kami sampaikan sedikit, kalau saudara kami disini, kawan kecil saya iya, kawan kecil saya di kampung Terundang ke sana kalau Ustadz korna berjalan ke sana sahabat saya dan sekarang ya sudah lama tak kejumpung terima kasih Pak Edes yang sudah meminta saya untuk hadir disini silau laut kecamatan baru pemekaran dari kecamatan air comat Ustadz Abdul Sobat yang kita tunggu-tunggu dengan sekalah hormat kita persilahkan dengan hormat kami indah Albu Koram Haji Abdul Sobat LJM untuk memberikan percerahan kepada kita dan kami permohon kiranya tidak ada yang berisik sehingga yang kita dengar satu suara yaitu adalah Alustad kita demikian terima kasih Pak Ustadz dan kita dapat dipersilakan terima kasih terima kasih Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa membuat orang berkumpul sebanyak ini? Allah, siapa yang membuat kita bisa bernafas hidup sampai detik ini? Maka kita ucapkan syukur kepada dia dengan melapaskan Alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula yang mengajarkan kaita bahwa nama Tuhan itu Allah? Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kita menghormati ulama, tuan-tuan, guru, wali-wali Allah? Rasulullah. Maka kita sampaikan selawat kepada dia. Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad wa'ala adi sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dipakai bersulang keris. Saya tidak mau berpantun, sudah dihabiskan Abang Da'idris. Saya sebetulnya berpantun-pantun ini karena dipancing orang saja mahu saya berpantun. Kalau Tuhan pergi ke ladang, jangan lupa mencabut lalang. Sebetulnya saya tidak mau pulang. Tapi dia selalu mengundang. Kenapa Ustaz tak mahu ceramah di kampung halaman sendiri? Macam mana lah awak mahu ceramah di kampung sendiri? Tengok ke kiri, pakcik awak. Tengok ke bawah, wak awak. Tengok ke kanan, akak awak. Jadi payah. Jadi ceramah saya malam ini, pojang matau. Yang sama-sama kita hormati. Incik saya, Pakcik Haji Ibrahim bin Sheikh Muhammad Ali bin Sheikh Abdul Rahman Tuan Sheikh Silau yang makamnya ada di sebelah. Untuk Sheikh Abdul Rahman bin Nahudu Alam, Sheikh Muhammad Ali beserta seluruh surya keturunannya Al-Fatiha. Alhamdulillah bin Nahudu Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Iyakana'budu wa Iyakana'sna'in Ihdinas surat al-mustaqib Surat al-ladhina an'amta'alayhim Gairil mahtubi'alayhim Walam dhalil Amin Anak muda coba kalian duduk di depan nih Duduk sini Daripada umat-umat itu mengamuk Saya berhenti cerah Duduk sini Saya ceramah nih dari Papua Sampai ke Australia Tapi rasanya yang paling payah Mengatur nyamaah di kampung awak pula Udah Janji tak nyamuk lagi Janji bisa Bisa Kalau tak bisa Tak jadi ceramah Biar biasa Biar biasa Biar biasa Udah Bisa kita lanjutkan Saya diundang oleh ketua panitia Tuan Idris SHMH Untuk ceramah Pemakaian masjid Setelah renovasi Itu judulnya Jadi masjid ini lama kemarin Solatnya di madrasah Karena dipakai untuk renovasi Maka ini Malam tablik akbar Pemakaiannya kembali Yang kebetulan ketua pembangunan Beserta ketua panitianya Adalah Abangda Idris SHMH Jelas? Jelas! Harus dijelaskan dari awal Supaya jangan nanti balik jadi fitnah Betul? Betul! Apa judul ceramah tadi? Entah Mungkin mendukung Bang Idris jadi Ibu Paci Itu tak betul itu Walaupun jadi Alhamdulillah Jelas? Nah Ini adalah warisan Tuan Sheikh Haji Abdurrahman Sheikh Silau Laut Dilanjutkan oleh Tuan Sheikh Muhammad Ali Dilanjutkan oleh sekarang Tuan Haji Paci kami Paci Ibrahim Nama beliau bagus Haji Ibrahim Tapi saya diajarkan Mak saya dari kecil Memanggil C-O-U Ada Paci kami Satu lagi namanya Imran Dipanggil C-O-U Dipanggilan-panggilan Manja Nama saya pula Abdus Soman Mendiang Atuk ini Manggil Nome Begitulah mereka Mengajarkan kita Panggilan-panggilan Manja Kekeluargaan Dan memang orang Melayu Biasa begitu Abdullah Sampai Melayu Dola Mohon maaf Dola Nah Jadi Apa pelajaran pertama Yang kita petik Dari kehidupan Sheikh Abdurrahman Silau Sheikh Silau Laut Adalah Membangun Masjid Manbana Masjidan Siapa yang membangun masjid Banallah Islagu Baitan Filjannah Dibangunkan Untuknya Satu istana Di dalam surga Tak usah Diaminkan Karena bukan doa Sheikh Abdurrahman Sheikh Silau Laut Sudah punya istana Di surga Malam ini Kita sedang mengukur diri kita Sekitar punya apa tidak Menganggung Artinya apa Setiap jamaah Yang hadir malam ini Mesti punya niat Sebelum mati Pernah membangun masjid Yang kecil pula Bilang insya Allah Bangga kita Insya Allah Makanya yang anak-anak muda Semangat kalian jadi Bisnismen Bisnismen Ini saya tengok wajahnya Wajah-wajah kreditor Anak-anak muda Ini lah yang akan Melanjutkan perjuangan Tuan Sheikh Abdurrahman Akan membangun Sejuta masjid Di seluruh dunia Ini Umur kita pendek 63 tahun Meninggal dunia Tuan Sheikh Umurnya panjang Lebih daripada itu Tapi sekarang Beliau meninggal Tahun 1941 41 Makanya kalau Ziarah Tengok tulisan Tuan berapa Meninggalnya 4 tahun Sebelum Indonesia Merdeka Beliau sudah meninggal Tapi Amalnya Mengalir Sampai Malam ini Karena semua Yang sholat Di masjid ini Pahalanya Mengalir Untuk beliau Inilah orang Yang cerdas Dibangun rumah Megah Mewah Dibawa mati Tidak Tapi kalau dibangun Masjid Dibawa mati Pahalanya Mengalir Siap Anak-anak muda Bangun masjid Siap Ada duit kalian Insyaallah Tak marah Kalau Ustadz Jangan Underestimate Sama kami Jangan sepele Ustadz Memang muka kami Tak berduit Tapi kan Gantong kami Lebih parah lagi Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Nih Saya penceramah Yang tak pandai Cerita ngalor Ngidul Ada penceramah Ini semua Dibahasnya Dari mulai presiden Sampai Petil sepeda Bisa dibahas Saya tak pandai Ceramah Macam-macam Maka saya poinkan Poinkan Pertama Pelajaran Dari Tuan Sehsilau Adalah Membangun Masjid Dulu Dulu Waktu saya kecil Ini masjid ini Kayu Masuk Pintunya Dua Satu kiri Satu kanan Daun pintu itu Kalau ditutup Begini Daun pintu kiri Daun pintu kanan Kalau ditutup Begini Ada lombang Di tengah Itulah tempat Saya menyuruh Di atas Ada kubah Di bawah kubah Itu ada papan Dulu kami naik Ke atas Tidur siang Di papan Tapi hari ini Kenangan itu Tak ada lagi Karena sudah menjadi Batu Tapi Kenangan Tak boleh Membatu Kenangan Harus ada Dalam kepala Disinilah dulu Kami Salat Maghrib Berjamaah Disinilah dulu Kami Mengaji Disinilah dulu Dari kecil Apa maknanya Kalau membangun Generasi Masa akan datang Mesti dibangun Dari mas Dulu kami Anak-anak kecil Lari-lari Lompat-lompat Di masjid Tak pernah Ada orang melarang kami Lari-lari Menjerit-jerit Kami dalam masjid Tak pernah Ada berani Satu orang pun Melarang Eh somat Kenapa kau Mana dia berani Pakci awak Atu awak Sekarang Ada orang Kalau ada Anak kecil Di masjid Marah-marah Balik kalian Naik Kumat darah tinggi Kalau masjid Kita Tak lagi Ada Anak kecil Maka 20 tahun Akan datang Takkan lagi Ada orang Salat Berjamaah Di masjid Sekarang Banyak masjid Itu sunyi Tak ada suara Anak-anak Karena isinya Orang-orang Sudah diintai Malekal maut Tapi Saya bangga Malam ini Yang hadir Yang hadir adalah Anak-anak muda Remaja Masjid Kemarin kami pulang Dari Batam Diundang saya Subuh Di Majid Agung Yang mengundang Cerama siapa KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia Panitianya siapa Biker Subuhan Dijeput Mereka saya Pakai Motor Geri Ustaz Nanti ke masjid Ustaz Kami bonceng Ya Disangkanya Saya tak pandai Naik motor Coba Kalian kasih Kunci Biar kita Tes Buktinya bisa Disangkanya Saya lahir langsung Tua Terpenah Juga muda Bangga Tak kita Kalau anak-anak Muda Kemesir Maka kami Disini Dibiasakan Ustaz sampai Umur berapa Di Silau Sampai tahun 1986 Baru saya meninggalkan Silau Saya lahir 1977 Sekarang 2019 Umur 24 Lahir Saya cuma ngetes Jamaahnya Masih sadar Atau tidak Lahir 1977 Meninggalkan Silau 1986 Berarti Berapa Lama Saya Disilau Apal Ini masuk Ujian Tuas Ujian Akhir Semester Saya Meninggalkan Silau Umur 9 Tahun Jadi Masjid ini Adalah Tempat Penempaan Diri Kami Sholat Disini Azan Disini Kami Belajar Azan Disini Azan Mengumandangkan Azan Disini Allahuakbar Allahuakbar Azan Main kami ke atas menara Dulu kata kawan-kawan Mat Mat Dulu kawan-kawan itu tak ada manggil ustad Manggil mat 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 Ayo kita naik ke menara Yuk Kata kau orang Kalau kita naik ke menara Nampak kisaranmu Mana Tuh Tak ada nampak kau Tidak kami nampak Dulu kami buka pintu Naik ke atas menara Jadi permainan kami Di masjid Sekarang anak-anak Tidak main di masjid Dimana mainnya Playstation Warnet Di Warnet Tak ada azan Di Warnet Tak ada menghormati orang tua Di sini Walaupun kami lari-lari Walaupun lompat-lompat Kalau pakcik udah datang Kalau mendiang Tuk Oji Tuan Sayang Muhammad Ali Datang Semua datang Mencium tangan Masih terbayang Di pelupuk mata Waktu solat Idul Fitri Idul Adha Mendiang Tuk Oji Dijulang Pakai juah Pakai sorban Disambut Naik ke atas Kenangan itu Terekam dalam pikiran Karena manusia ini Ada namanya The Golden Age Golden Emas Age Usia Golden Age Usia Emas Anak di usia emas Harus dibiasakan Kemas Ini banyak sekarang Ayah-ayah Pergi ke masjid Pergi ke masjid Pergi ke masjid Ayah tak pergi Ayah udah tua Mana bisa Apa kata pepatah Melayu Dari kecil Terlonjak Lonjak Sudah besar Terbawa Bawa Sudah tua Terubah Tidak Maka kalau mau Membiasakan Generasi kita Bangun masjid Biasakan masyarakat Ke masjid Dan diangkat Imam Diangkat Imamnya disini Diangkat Bilalnya Diangkat Muazzinnya Duru yang menjadi Imam tetap disini Guru Mengaji saya Nama Arabnya Atau Abdurrahim Bagus namanya Abdurrahim Cuman kita ini orang Melayu Siapa? Cuahim Abdurrahim dulu Imam disini Dan juga Sekaligus Guru Mengaji kami Artinya apa? Dibiasakan Anak-anak Mengaji Apakah anak-anak kita Sekarang masih Mengaji di masjid? Insya Allah Ini Pelajaran Yang pertama Habis 20 Kok tahu Ustadz Saya mulai Tadi dia jam 8.20 Sekarang jam 8.40 Pelajaran Yang pertama Sampai berapa Pelajaran malam ini Pak Ustadz Tergantung Saya tengok Kalau nampak saya Ada dua orang Menguap Berhenti Tuh apa Kita lanjutkan Orang yang menguap Itu dua Kemungkinan Pertama Diganggu setan Yang kedua Cacingan Wah Ustadz Assalam Assalamualaikum Tapi insya Allah Tidak ada yang mengantuk Amin Sampai lagi kalian Kalau sampai mengantuk Jatuh dari atas Ada yang lebih tinggi Lagi itu Hati-hati kalian Jangan sampai jatuh BPJS naik Apa pelajaran pertama Diambil dari Syekh Abdurrahman Bayang memang Kalau ceramah Di depan Panti jompo Membangun Masjid Maka berpikirlah Sekarang Mencari tanah Beli tanah Banyak-banyak Tanam sawir Tanam karet Tanam gotah Buka bisnis Tapi orientasi Niat terakhir Membangun Masjid Ibu tak apa-apa Nanti kalau duit Banyak ditabung Disimpan terpakai Beli cincin satu Beli cincin dua Beli cincin tiga Beli cincin empat Asal pergi undangan Beli gelang Beli rantai Pasar gelang besar-besar Asal pergi undangan Jep berapa ya Pasar rantai besar-besar Asal pergi undangan Tapi semua itu Disimpan Nanti dipakai Untuk membeli tanah Membangun Masjid Ikuti Jejak rekam Tuan Seh Abdurrahman Seh Silau Laut Nanti kalau ada yang bertanya Apa judul cerama Ustaz Sawad tadi malam Hikmah Dari Jejak Perjalanan Tuan Seh Silau Laut Seh Abdurrahman Siap Yang tak ingat Tak apa-apa Datang saudara kita Mengingatkan dari Jepang Namanya Sony Datang pula dari Amerika Makan apel Sumbing sikit Apple Datang dari Korea Samsung Itu Korea Samsung Kalau dari Arab Samsung Sudah Pelajaran yang pertama Masjid Apa pelajaran yang kedua Pelajaran yang kedua Dari Tuan Seh Abdurrahman Seh Silau Laut Tuh Pas Kedepan Apa yang ada di depan sana Rumah Besar Itu namanya rumah Besar Di sebelah giri Namanya rumah Kutih Di belakang sana Namanya rumah Kuning Ketiga rumah Itu rumah Yang luar biasa Di zaman dulu Rumah sebesar ini Yang bisa membangunnya Hanya Sultan Sultan Dan Raja Raja Apa artinya Tuan Seh Abdurrahman Seorang Mursyid Tarekat Shatariah Sufi Ahli Tasawuf Tapi dia hidup Kayaranya Banyak Harta Ini banyak orang sekarang Jadi ustad Jadi guru Gaya mau mati Itu bukan ajaran Islam Kau kenapa tak Membangun rumah besar Kenapa tak punya Harta berlimpah Nabi Muhammad Mengajarkan kita Miskin Muhammad yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menikah dengan Khadijah Maharnya Satu miliar Cari bukunya Encyclopedia Sirah Nabawiyah Penulisnya Doktor Shafi Antonio Berapa maharnya? Sampai mati Lentak bubini Bapak Ibu Tolong jangan kalian Mahal Mahalkan Mahar Jangan sampai Nanti mereka Unjuk rasa Buat Boleh Sebesar ini Turunkan Harga Mahar Turunkan Harga Tuh Saksi Satu abad Lamanya Rumah itu Tetap menjadi Saksi Sampai sekarang Bahwa Orang Islam Tidak boleh Meninggalkan Dunia Tapi jangan hanyut Karena Dunia Doa kita yang pertama Minta akhirat Apa minta dunia? Rabbana Atina Fit dunia Hasana Sheikh Abdurrahman Sheikh Silau Laut Fit dunianya Hasana Wa fil akhiratinya Hasana Mana buktinya Fit dunia Hasana? Tuh Rumahnya besar Mana bukti Fit akhiratinya Hasana? Ini masjidnya besar Kita STJ Status tak jelas Dunia remang-remang Akhirat Gelap gulita Makanya Ada orang yang Menulis sejarah hidupnya Ditulis pakai tinta Pakai pena Di atas kertas Sheikh Abdurrahman Sheikh Silau Laut Menulis sejarah hidupnya Bukan pakai tinta Tapi pakai bukti Nyata Real Di depan mata Anak cucu Para kerabat Sahabat Andai tolan Murid-murid Datang ke Silau Ambil pelajaran Masjidnya besar Rumahnya besar Kenikmatan dunia dapat Akhirat Sudah dijamin Punya istana Dalam syurga Mudah-mudahan kita bisa Mengikut jejak ini Insya Allah Makanya Makanya kalau ada tanah Tanam sawit Tanam karet Tanam gota Untuk supaya kita Jangan menjadi Peminta-minta Betul Itu Turun Arah Kiri Namanya Tukat manda Tukat manda kiri Ada pohon karet Sekarang saya baru tahu Nama karet Dulu namanya Rambung Rambung Karet Siapa punya Tuan Syih Tuan Syih punya kebun karet Di belakang rumah besar Ada kolam ikan Tuan Syih punya kolam ikan Tuan Syih punya kebun karet Artinya apa Antada'awara sataka agniya Kau jadikan ahli warismu kaya raya Mau makan Ada ikan Mau duit Tinggal potong karet Jual karet Dapat duit Khairun Lebih mulia Daripada meminta-minta Orang yang di akhirat Meminta-minta Maka Menghadap Allah Dalam keadaan Daging wajahnya Berguguran Karena tak ada kehormatan diri Sekarang anak-anak muda Siap menggali kolam ikan Di belakang Sudah ada kolam ikan Siapa yang menggali Beko Sedara'ah Yang dibeli Anak-anak muda Siap tanam sawit Ustaz Sohman Itu sawit Itu hijau Punya saham Entah Tangan di atas Jauh lebih mulia Dari tangan di bawah Makanya Si Abdul Rahman Si Tuan Si Tuan Si 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 Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pesan itu dari mana dapat dia Dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iza Sa'alta Fas'alillah Kalau minta Minta kepada Allah Sudah berapa yang saya jelaskan Dua Pertama Masjid Yang kedua Yang kedua Rumah Orang Islam harus punya rumah tempat bernaum Ketika hujan turun ada yang melindungi Ketika panas terik tidak kepanasan Tempat bernaum ini Maka berdatanganlah orang dari segala macam penjuru Ke silau laut di zaman keemasannya Masuk poin yang ketiga Apa dia Jangan katakan karena dia orang Melayu Lalu kemudian isi silau ini Melayu saja Tukat mandah kiri Tukat mandah kanan Isinya Jawa Ada orang Jawa sekarang? Jawa Peripun kabari Api Yang bilang api itu entah tidak Jawa Api Masuklah ke tukat mandah kiri Jawa Tukat mandah kanan Jawa Ada di silau ini orang Batak Barisan Batak Barisan Batak Tidak putar Raja Gugug Senam bela Ada di situ semua Artinya apa? Jangan ajari orang silau laut Silau lama Tentang pluralitas hidup bertetangga Berbeda suku dan agama Karena kami sudah dibiasakan menghormati perbedaan di negeri ini Bahwa pernah terjadi clash Biasa Mbak kata pepatah orang Melayu Sedang telur ayam disangka lagi tersentuh Apalah lagi hati manusia Tapi sepanjang umur saya 42 tahun saya hidup Terbuka umur 42 Tak pernah saya lewat memutar ke pekan minggu Kenapa putar bukan minggu? Tak berani lewat barisan Karena terjadi perang Seumur saya tak pernah terjadi Apa maknanya? Silau mengajarkan Ini pelajaran Kalau mau belajar tentang pluralitas Kalau mau belajar tentang menghormati orang lain Datang ke silau laut Betul? Betul Bangga kita melihat iklan-iklan di youtube sekarang Silau laut mendunia Sebetulnya kurang lengkap Silau laut mendunia dan mengakhirat Karena selamat di dunia belum tentu jaya di akhirat Tapi anak-anak muda memang harus begitu Silau laut mendunia kata dia Akhirat sudah di depan mata Karena kalau cerita akhirat pada anak muda nanti hilang semangatnya Gimana anak muda? Siap kita membangun rumah besar? Tak usah-usah mematih aja Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Apakah ada orang di silau laut ini Kalau datang orang luar Orang asing bukan Melayu Bukan Islam Pancong kepalanya Campahkan kepalanya di kanal Jadikan kepalanya Santapan ikan paus di tambun tulang Ada? Tak ada Di sini kita diajarkan menghormati manusia Bahkan di silau ini Bukan cuma manusia dihormati Bukan cuma manusia dihormati Bahkan Binatang-binatang pun dihargai dihormati Tak boleh berburu sembarangan Tak boleh membunuh binatang sembarangan Makanya ada acara Buka bondang Tutup bondang Ada acara Dulu Padi-padi tetap subur Tidak ada Hama Wereng Yang datang Kenapa? Tidak dipakai Pestisida Untuk membunuh Wereng Tapi cukup Dengan Ratim Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laun Mengajarkan Ratim Tahu Ratim? La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Saya masih mendengar ratim itu di masjid ini Orang-orang tua-tua Tuan-tuan guru Tuan-tuan syekh Tuan-tuan khalifah Meratim Sampai bergetar Apakah ratim zikir kuat itu bisa mengusir setan? Bisa atau tak bisa? Bisa Dari mana usah tahu Ratim zikir mengusir setan? Kalau sudah azan dikumandangan Lari setan Tunggang langgang Niga tugah La ilaha illallah Wa'aklam Lari setan semua Itulah mengapa zikir itu kuat? Ini banyak orang sekarang zikir pulat Kata setan Kau serius apa tidak? Kau serius apa? Caput dia Kalau cuma ecek-ecek Bertahan saja di sini Apa kata saya Abdullah As-Sahra Berzikir itu Bergoncang Dari mulai ujung rambut Sampai ke ujung kaki Pestisida tak dipakai Padi tetap menguning Kemana pergi Hama-werek Diusir dengan zikir Memohon ampun kepada Allah Allah menghilangkan Hama-hama Ini yang ngomongkan Karena Ustaz Sohmat Kampungnya sendiri Apologi membela diri Bukan Yang ngomong Ini adalah Seorang ketua Persatuan Tani Indonesia Sumatera Utara Berjumpa dengan saya Ustaz Sohmat Sekarang alam kita ini Sudah rusak Ikan dibunuh Pakai Setrum Dulu ikan itu yang mati Ikan tua saja dipancing Sekarang pakai setrum Di kontak Cucu-cucu ikan mati kontak Terrrr Habis Banyak ikan-ikan hamil Prematur Kebunuhkan Karena kontak Dulu Ikan sepat siap Itu buat serak-serak Telur ikan Saya masih ingat Oto kecil makan Telur ikan Buat biasa Saking banyaknya telur ikan itu dimakan Kentut pentul ikan Kemana ikan-ikan itu hilang Akibat Ulah tangan manusia Padi Tumbuk subur Menghijau Bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri Sekarang disemprot dengan pestisida Rusak alam Akhirnya padi yang kena pestisida ini Dibawa ke kilang padi Tapi racunnya sudah masuk ke padi Masuk rice cooker Disuap Allahumma barik Lana Fima razaqtana Wa kina'adha banar Amin Amin Yang dimakan ternyata Nasi campur pestisida Nasinya jadi kotoran Pestisidanya menjadi penyakit cancer Apa itu cancer? C-A-N-C-E-R Kata orang parah Cancer Orang kita payah bilang cancer Apa dia? Kanker Kanker kulit Kanker tulang Kanker usus Gara-gara apa? Racun-racun yang ada Dulu Bersih Kenapa? Karena ulama meminta kepada Allah Lari semua Oleh sebab itu Maka Bukan orang batak Yang damai di silau laut Bukan orang jawa saja Yang damai di silau laut Tapi Hama-hama binatang-binatang pun Dia diusir di halau Bukan dibunuh Disakiti Dan dihabisi Makanya jangan pernah takut Datang di silau laut Insya Allah Datang selamat Pulang dalam keaman Damai dan tentram Insya Allah Amin Orang selau laut Tidak pernah mencari musuh Tapi kalau berjumpa Pantang untuk lari Sekali layar terkembang Surut untuk berpantang Takkan Melayu Hilang di bumi Betul? Darak yang dimuliakan Allah SWT Pelajaran pertama Masjid Pelajaran yang kedua Rumah Pelajaran yang ketiga Hidup bertetangga Bersahabat Penuh dengan keharmonisan Beda suku Dan agama bangsa Bisa didamaikan Kalau tak ada orang Melayu Orang Batak Barisan dengan orang Jawa Pasti berkelai Kalau tak ada orang Melayu Mendamaikan Kata orang Jawa Kamu jangan nikah sama orang Barisan Jauh derajat kita jatuh Masa dari emas langsung jadi tulang Datang orang Melayu menjelaskan Emas itu artinya abang Tulang itu artinya pakcik paman Jadi itu hanya panggilan saya Oh Oh Nol mas Artinya apa? Hidup damai Tentram Adam Ayam Jadi kalau ada orang mengatakan Orang silau laut ini Radikal Orang silau laut ini Tidak harmonis Orang laut-laut ini Tidak bisa hidup bersama Tidak bisa pluralistas Tidak bisa menerima orang lain Ini buktinya Tanah ini Setiap jengkal tanah silau laut ini Kalau mau diukur-ukur Hak miliknya Adalah milik Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau laut Betul? Kok betul? Langsung Tengku Adil Kesultanan Asahan memberikan Wahai Tuan Syekh Silau Inilah tanah yang kau kuasai Batasnya dari sini kemari Dari sini ke sini Itu kalau sekarang Diurus ke BPN Badan Pertanahan Nasional Tuan Syekh Silau laut Orang terkaya di dunia Dan semua orang yang tinggal di sini Meminjam bayar upeti tanah Kalau hidup zaman sekarang Tapi beliau tidak tamak Tidak rakus Tidak serakah Tanah itu dimiliki Dipanjang Dikuasai Tapi orang Mesti sadar diri Tau diuntung Faham Tentang sejarah Masa lalu Halakam ru'un Lam ya'arif qadrahu Orang yang celaka adalah Orang yang tidak Mengetahui Sejarah Masa lalunya Betul? Sudah? Selesai 45 menit Cepat Ternyata Ceramah Di sini Lalu Insya Allah Jam saya normal Tidak sakit Kalau ada Bapak Ibu yang merasa Cepat Berarti sudah terpukau Nah Pertama Masjid Kedua Rumah Ketiga Manusianya harmonis Yang keempat Tuh Dulu itu bertangga Tangganya batu Atasnya kayu Apa dia? Madrasah Bahasa Arabnya Madrasah Tapi orang Melayu Susahnya buat madrasah Apa itu? Mendosa Tempat kenduri Tempat bersikir Orang silau Menyebut Mendosa Orang bersilam Lebih singkat lagi Dosa Di bersilam ada Dosa tinggi Dosa hati Dosa bawah Artinya apa? Itu bukan sekolah Itu adalah Tempat Berzikir Tempat kenduri Tempat Bermusawarah Tempat Ada satu tempat khusus Berzikir sendiri Di tengah malam Bagus Tapi berzikir Beramai-ramai Membangkitkan semangat Makanya Kalau ada orang Kerasukan setan Digangu jir Maka Dizikirkan dia Wacakan Ayat kursi Keteringannya Kuat-kuat Mana mau jir Keluar Pelan sekali Bro Ketanya Bacalah Kuat sikit Macam tak Bertenaga Macam tak Makan Tiga hari Maka Diajar Anak-anak Ini berzikir Ada Namanya Tarikat Nakasabandiyah Diambil Dari Syih Bahakuddin Nakasabandiyah Ada namanya Tarikat Shattariah Diambil dari Syih Abdullah Shattari Ada namanya Tarikat Shaziliah Diambil dari Syih Abu'l-Hasan Shazili Ada namanya Tarikat Ar-Rifa'iyah Diambil dari Syih Ahmad Ar-Rifa'i Ada namanya Tarikat Al-Murhamiyah Diambil dari Syih Ibrahim Ad-Dasuki Ada namanya Tarikat Ad-Tijaniah Diambil dari Syih Ad-Tijani Al-Maghribi Dari Maroko Ini semua Tarikat Adalah Jalan Berzikir Untuk mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Siapa yang Tak berguru Setan Lagunya Makanya Mesti Berguru Ini banyak Orang Berzikir Tak berguru Ustaz Ada yang Mau saya Tanya Sama Ustaz Selesai Saya Pengajian Datang Ibu-ibu Bawa Tasbih Kayu Ustaz Saya Mau Nanya Sama Ustaz Empat Mata Bisa Nggak Ini Rahasia Saya Bila Buk Jangankan 43 Bisa Gini Pak Ustaz Saya Kan ikut Majlis Zikir Setelah Saya Ikut Zikir Itu Ustaz Saya Bisa Tahu Siapa Tamu Yang Akan Datang Ke Rumah Saya Bisa Tahu Kalau Membelok Naik Mobil Siapa Yang Ada Di Bukit Saya Bisa Tahu Semua Yang Tersembunyi Yang Tersuruh Bisa Saya Tengok Saya Tanya Baik Baik Ibu Punya Guru Tidak Pak Ustaz Setelah Tahu Berzikir Menengok Yang Aneh Ini Makin Ingat Allah Makin Takut Allah Atau Makin Lalai Jawab Jujur Terus Terang Ustaz Setelah Menengok Yang Aneh Ini Makin Lalai Saya Dari Allah Setan Gara Gara Tidak Bergur Bergur Makanya Tuan Syekh Muhammad Ali Mengambil Haji Pakcik Haji Ibrahim Mengambil Zikir Dari Syekh Muhammad Ali Syekh Muhammad Ali Mengambil Zikir Dari Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman Tempat Tempat Kenduri Tempat Makan Tempat Berkumpul Tapi Ternyata Juga Tempat Membina Murid-murid Untuk Berzikir Sekarang Banyak Orang Berpikir Tapi Tak Mau Berzikir Orang Kalau Hanya Berpikir Sombong Angkuh Tapi Kalau Sudah Seimbang Antara Fikir Dan Zikir Antara Zikir Dan Fikir Berusaha Saja Tak Mau Berdoa Sombong Berdoa Saja Tak Tak Mau Berusaha Besok Tuhan Seh Itu Kan Hanya Berzikir Saja Tuhan Seh Berzikir Tapi Tuhan Seh Juga Berfikir Apakah Orang Ali Zikir Itu Ada Karamah Karamah Ya Seh Abdurrahman Silau Karamah Karamah Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar Biasa Tak Satu Dua Orang Cerita Tapi Yang Cerita Itu Bukan Anak Cucu Keturunannya Orang Lain Bercerita Ke Saya Ketika Saya Sedang Jumpa Dengan Orang Tarekat Naksaban Dia Di Riau Lalu Dia Tanya Saya Ustaz Soman Dari Mana Saya Dari Riau Pak Lahirnya Di Silau Kenal Dengan Saya Silau Tahu Sikit Sikit Ustaz Dulu Ada Orang Makan Ikan Tiba Tiba Tulang Melintang Di Lehernya Terus Dimintakan Air Putih Ketuan Sesi Laut Diminumnya Ilang Tulang Tepat Ustaz Tahu Ustaz Cerita Tidak Kata Saya Kalau Mak Kita Yang Bercerita Kalau Ayah Kita Cerita Apologi Menceritakan Datuk Sendiri Menceritakan Yang Bercerita Ke Saya Orang Lain Yang Menceritakannya Di Kelas Waktu Sekolah Di Mualimin Medan Datanglah Ustaz Hafiz Yazid Kenal Ustaz Hafiz Yazid Masyur Ulama Besar Ustaz Cerita Dia Di Kelas Apa Kata Dia Ketika Musabah Kosidah Di Tanjung Balai Juara Piala Presiden Khaydir Emyus Juara Nomor Satu Membacakan Kosidah Sihir Santet Siapa yang membawa Hantu Jembalan Tanah Suster Ngeson Setan Datang Utusan Dari Tanjung Balai Kesilau Syih Abdurrahman Sudah Meninggal Dunia Datang Syih Muhammad Ali Cukup Dengan Sorbat Saya Dikibarkan Berhenti Darah Sehat Ternyata Karamah Diberikan Allah Bukan Pada Orangnya Sorbat Pun Kalau sudah Meninggal Takut Setan Cerita Masalah Setan Takut Dengan Sorbat Ini Ceritanya Dari Mana Baca Lakdul Marjan Ditulis Oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti Ketika Anak Raja Sakit Di Bahdan Irak Sakit Anak Raja Kerasukan Jindan Setan Minta Kepada Imam Ahmad Bin Hambal Imam Hambali Hai Imam Hambali Tolong Datang Ke Istana Anak Raja Sedang Sakit Imam Hambali Tak Mau Datang Ke Istana Menjaga Marwah Kehormatan Dirinya Kata Imam Hambali Cukup Kau Bawa Sendal Trompah Kayu Ini Dekatkan Dibawa Sendal Trompah Kayu Kedekat Orang Yang Sakit Sehat Ternyata Jin Takut Menengok Slop Imam Ahmad Bin Hambali Baru Menengok Slop Nya Takut Apalagi Orang Kita Sekarang Jangankan Slop Jangankan Sorban Kita Bacakan Di depan Dia Allah Di Ludahnya Masa Setan Musir Setan Mas Bro Sesama Setan Dilarang Saling Musir Tahu Karena Perbuatan Kita 11 12 Dengan Perbuatan Setan Ini Yang Cerita Tentang Keutamaan Karamah Ini Bukan Anak Cucunya Tapi Orang Lain Saya Mendengar Langsung Dengan Telinga Saya Tentang Kemuliaan Kemuliaan Syekh Silau Laut Jadi Yang Dicari Itu Bukan Karamah Tapi Dengan Berzikir Dengan Fikir Allah Ta'ala Berikan Kemuliaan Kalau Hambaku Itu Mendekatkan Diri Kepadaku Dengan Ibadah Ibadah Sunnah Banyak Dia Berzikir Aku Cinta Kepada Hambaku Itu Kalau Aku Sudah Cinta Kepadanya Aku Akan Memandang Dengan Pandangannya Aku Akan Mendengar Dengan Pendengarannya Aku Akan Melihat Dengan Penglihatannya Maka Allah Berikan Dia Karamah 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 Tanya Kepada Tuan Tuan Guru Tanya Kepada Zuryat Zuryat Masjid Rumah Hidup Harmonis Antar Suku Dan Agama Zikir Tempat Madrasah Mengasah Hati Supaya Lembut Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikutnya Yang ke Yang kelima Loh Ini ustaz kok gak berhenti-berhenti Tak ada yang menguap Kalau mau berhenti Anguap lah Yang kelima Adalah Masjid Madrasah Antara masjid Dan madrasah Ada Makam Makam Syekh Abdul Rahman Dulu Waktu saya kecil Kalau ditanya Kepada Mak 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 Kenapa Makam Tuhan Saya itu Pakai rumah Mak Saya tanya-tanya Atau Mengaji Kitabnya Tiga Kereta Lembu Maksudnya Di makam Mengaji Kitab Fiki Mengaji Usul Fiki Mengaji Tafsir Mengaji Hadis Orang tua Kita tak bisa Menjelaskan Padahal Dalilnya Ada Itu bukan Kelemahan Mereka Karena Sudah Diketahui Secara Umum Yang Pertama Kali Membangun Fustad Tenda Di atas Makam Adalah Sayyidina Umar Bin Khattab Dibangunnya Di atas Makam Supaya Apa Supaya Orang Teduh Di bawah Untuk Berziarah Awalnya Fustad Fustad Itu Bahasa Arabnya Kemah Jadi Makam Di bawah Dibangun Kemah Makanya Membangun Kemah Membangun Kuah Di atas Makam Hukumnya Mubah Tapi Bisa Jadi Haram Kalau Tanah Itu Tanah Wakas Abdul Soman Dimakamkan Di tanah Wakam Tiba-tiba Dibangun Kuah Di atas Dibuat Rumah Haram Karena Orang lain Nanti Tak bisa Makam Di situ Karena Itu tanah Wakam Uman Islam Sekarang Saya Tanya Itu Tanah Makam Saya Abdurrahman Tanah Wakam Atau tanah Pribadi Punya Dia Pribadi Punya Dia Makanya Mengaji Asal Pusul Kaji Faham Baru Bicara Nah Ini Kadang Kita Sudah Menghukum Oleh Sebab Itu Maka Fustad Dibuat Pertama Kali Oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu An Bapak Ibu Kalau Pergi Ke Mesir Tengok Makam Imam Shafi'i Tengok Makam Imam Besar Tengok Makam Imam Al-Busiri Tengok Pula Makam Imam Zuhibul Hikam Tengok Pula Makam Para Wali Wali Allah Maka Ini Semua Menunjukkan Amal Mereka Itu Berdasarkan Amal Para Sahabat Yang Disebut Dengan Sunnah Amal Sahabat Itu Juga Disebut Dengan Sunnah Bedanya Sunnah Nabi Tapi Ada Pula Sunnah Sahabat Sunnah Sahabat Makanya Hadis Itu Ada Hadis Marfu' Ada Hadis Mawquf Ada Hadis Makhatul Berziarah Ke Makam Assalamualaikum Ya Ahlatiyarminal Muminin Wa inna InsyaAllah Bikum Lahikun Irhamullah Al-Mustaqdimina Wal-Mustakhirin Nas'adullah Al-Nawalakum Al-Afiyah Masuk Berziarah Ke Makam Baca Doa Assalamualaikum Ya Ahlatiyarminal Muminin Wa inna InsyaAllah Bikum Lahikun Irhamullah Kalau hafal Kalau tak hafal Gerak-gerakkan aja mulut Kalau ziarah Pertama dibaca Al-Fatihah Setelah Al-Fatihah Kul Wallah Sebelas Kali Sebelas Kali Setelah itu Kul Azrab Bil Falah Setelah itu Kul Azrab Bin Nas Setelah itu Ayat Kursi Dari mana ini Ustaz Baca kitab Tadkira Yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Apakah orang yang meninggal Itu tahu Kita datang Bukan Sekedar tahu Dia menjawab Salam kita Karena kalau Tidak tahu Dia dan tidak Menjawab salam Untuk apa Diajarkan Nabi Melewati Makam salam Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Masuk akal Mengucapkan salam Pada batu nisan Masuk akal Mengucapkan salam Pada pokok kayu Mengucapkan salam Kepada roh Yang menjawab Bahkan sebagian Jasadnya utuh Tak dimakan cacing tanah Siapa itu Nabi Allah mengharamkan Tanah Memakan jasad Para Nabi Makanya salam itu Ada tiga Salam pertama Wajib dijawab Salam saya tadi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jawab semua Salam yang kedua Tak boleh dijawab Itulah salam Imam waktu Salam Isya tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Kita boleh dijawab Ya pula dijawab Waalaikumsalam Salam yang ketiga Kita tak ingin Mendengar Jawabannya Itulah kalau kita Ziarah ke makam Assalamualaikum Ya Alkubur Coba kalau kita Dengar jawabannya Pingsan kita Tak sampai Ilmu kita Kesana Tapi Nabi Apakah Nabi Mendengar jawaban mereka Nabi bisa Berdialog Nabi bisa Bercerita Apa kata Nabi Salam Kalau Tengok Apa yang Kutengok Kalau kalian Dengar Apa yang Kudengar Pasti Kalian Lebih Banyak Menangis Daripada Tertawa Mendengarkan Pekikan Teriakan Orang yang Kena Azab Kubur Mudah-mudahan Saudara-saudara Kita diselamatkan Dari azab Kubur InsyaAllah Ustaz Kalau saya baca Patiah sekali Kulullah Sebelah sekali Mufalaq sekali Wabinna sekali Ayat kursi sekali Apakah sampai Kepada orang Meninggal dunia Sedangkan Tasbih Pelepah Korma Pelepah Korma Dibelak Nabi Dicucukkan Nabi Ke kubur Sampai Tasbihnya Kedalam Orang yang Meninggal Baca Kitab Al-Min Hajj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Sedangkan Tasbih Pelepah Korma Sampai Apalagi Bacaan Kur'an Orang yang Ber Iman Makanya Tahlil Sampai Bacaan Kur'an Sampai Bahkan Dalam Mazhab Shafi'i Apa kata Imam Nawawi Wa'in Khatimul Kur'an Kalau mereka Khatamkan Sekhatan Kur'an 30 Juz Fahuwa Hasanun Yang paling Elok Sekhatan Kur'an Tak sanggup Sekhatan Kur'an Hatinya Kur'an Apa hatinya Kur'an Yasin Tak sanggup Hatinya Kur'an Umul Kur'an Al-Fatiha Mana tahu Sambil Lalu Sambil Lewat Tak sempat Baca Gula Allah Sebelas Kali Ngebut Nek motor Baca Al-Fatiha Sekali Al-Fatiha Pun tak Mau Mati Ustaz Apakah Bacaan Al-Fatiha Sampai Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Dalilnya Sudah Saya Sebutkan Pujah Sudah Saya Sebutkan Tak Juga Mau Menerima Saya Sudah Kehabisan Dalil Saya Cuman Minta Nama Lengkap Dengan Nama Bin Ayah Nanti Kalau Mati Saya Baca Kan Kalau Tak Sampai Cepat Kasih Kabar Masjid Sudah Rumah Sudah Harmonis Dengan Non-Muslim Dengan Beda Suku Sudah Tempat Berzikir Sudah Makam Kubur Sudah Yang Keenam Apalagi Yang Mau Ustaz Bahaskan Dalam Pertemuan Yang Keenam Anak Harus Dikirim Sekolah Agama Anak Tuan Syekh Abdurrahman Semata Wayang Dari Isteri Beliau Yang Bernama Hajjah Siti Maria Lahirlah Seorang Anak Laki-laki Bernama Syekh Muhammad Ali Kalau Kemudian Ada Lagi Datuk Haji Abdul Latif Tapi Waktu itu Masih kecil Jauh Umurnya Tapi Syekh Muhammad Ali Dikirim Kemaka Al-Mukarramah Belajar Selama Sembilan Tahun Di Masjidil Haram Kepada Imam Masjidil Haram Kepada Khotib Masjidil Haram Kepada Ahli Taksir Ahli Hadis Di Masjidil Haram Setelah Mendapat Gelar Syekh Sembilan Tahun Barulah Balik Ke Negeri Padahal Kalau Mau Hidup Nyaman Hidup Enak Tak Usah Pergi Jauh Rumah Sudah Besar Kebun Sudah Banyak Karet Sudah Ada Mau Hidup Enak Populer Tuan Sih Besar Tapi Anak Tetap Dikirim Ke Makkah Al-Mukarramah Ini pelajaran Penting Ibu-ibu Siap Mengirim Anak Sekolah Ke Makkah Baru Ke Pasantren Darulul Majemato Bongkak Dikirim Anak Ke Pasantren Si Bogat Bongkak Matas Besar Telu Angso Kirim Anak Ke Gontor Sana Kirim Anak Jauh Ke Sana Di Antara Ucapan Terima Kasih Saya Kepada Almarhumah Omak Saya Adalah Mengirim Saya Sekolah Jauh Sampai Sampai Empat Tahun Saya Di Mesir Tak Balik Terpikir Dalam Otak Saya Jangan Aku Anak Angkat Sampai Tidak Menjauhkan Sampai Empat Tahun Di Mesir Di Kampung Fir'aun Itu Tinggal Makanya Saya Kalau Ada Orang Bandel Bandel Orang Yang Ngajak Ngajak Saya Selur Aja Aku Empat Tahun Di Kampung Fir'aun Anak Juga Begitu Walaupun Kalian Semata Wayang Anak Kesayangan Kalau Dikirim Sekolah Jauh Ingat Tuan Sheikh Abdurrahman Mengirim Anaknya Tuan Sheikh Muhammad Ali Pendidikan Agama Paling Utama Benteng Terakhir Anak Selamat Dari Narkoba Selamat Dari Perbuatan Haram Selamat Dari Sabu Sabu Selamat Dari Perbuatan Mungkar Selamat Dari Pacaran Selamat Dari Buka Hijab Benteng Terakhir Adalah Sekolah Agama Siap Memasukkan Anak Ke Sekolah Agama Awas Kelo Masukkan Ini Anak Masukkan SMP Jam 12 Keluar Cabut Melilim Kambing Error Tempeleng Sama Pak Kapolsek Lepak Lepak Saya Tidak Takut Sama Pak Kapolsek Saya Hanya Takut Pada Allah Cocoknya Dipukul Kepala Kepatang Kelapa Dia Tau Inilah Anak Anak Mabuk Pertamak Tak ada Duit Mabuk Bensin Tak ada Mabuk Solar Tak ada Kopi Dicampur Sama Spirtus Mati Tapi InsyaAllah Anak Anak Muda Sehat Sehat Semua Masya Satu Jam Saya Membelakangi Kalian Tak ada Kalian Menunjuk Rasa Sekarang Sudah Jam Sembilan Lewat 15 Ini Sudah Keluar Dari Kode Etik 600 ML Sudah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Di Kampung Inilah Besarnya Abang Da Idris SHMH Jadi yang Saya cerita Apa maksud Ustaz Cerita Tadi Cerita Tentang Kampung Dia Jadi Beliau Dibesarkan Di Masjid Bermain Bermain Ustaz Ustaz Pula Karena beliau Selalu mengenalkan dirinya Ini Uas Ini Uwis Uwis Ustaz Abdul Somad Uwis Ustaz Idris Silau Ini Kampung Halaman Lalu Kemudian Merantau Tapi beliau Tidak Mahu Menatap Tinggal Di Sini Begitu Beliau Sudah Selesai SD Terbang Sejauh Mata Memandang Di Hari Petang Dia Tetap Tahu Dimana Sarang Terbang Kalau Ada Orang Hebat Karena Bapaknya Hebat Biasa Tapi Orang Biasa Biasa Menjadi Luar Biasa From Hero From Zero To Hero Inilah Yang saya Ambil Pelajaran Dari Abang Idris SHMH Sudah Tinggal Nyebut Nomor Sudah Sudah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Generasi Kedepan Haruslah Dididik Dengan Yang saya Sebutkan Tadi Pendidikan 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 Setelah Sayyid Muhammad Ali Pulang dari Kota Makkah Al-Mukarramah Apakah cukup Hanya mengajar Di masjid Tidak Apakah cukup Hanya berzikir Di madrasah Tidak Apakah cukup Hanya memetik Tasbih Tidak Belajar Dan mengajar Maka Berdirilah Sekolah Nama Sekolahnya Sakses Ada sekolah Sakses Di silau Sakses Bahasa Inggris Bahasa Arab An-Najah Tuh Di belakang An-Najah Sekolah Makanya Tak ada alasan Untuk tidak Sekolah Agama Apa sih Hebatnya An-Najah Apa Hebat An-Najah Saya Sekolah Di An-Najah Tapi tak tamat Sampai kelas 2 Tidak iya Tak tamat Aja begini Viralnya Kalau tamat Sombong Orang sombong Tak mencium Bau surga Saya bukan sombong Pada orang biasa Saya ini sombong Pada orang yang sombong Kadang kita ini Kalau tak sombong sikit Disangkanya kita ini Ustaz kaleng-kaleng Saya cuma sampai kelas 2 Aja disini Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Pindahlah saya Ke Darul Ulum Kisaran Sore mengaji Di Darul Ulum Malam Membaca Quran Dengan Ustaz Armawi Abdur Rahman Juara Musabak Wah tilawatir Quran Di Makkah Al-Mukarramah Dipanggil oleh Sultan Hasan Al-Bolkiyah Mengajar Di Pondok Tahfiz Bandar Sri Begawan Malam ini Ada di tengah-tengah Kita Hadir Dari Bandar Sri Begawan Dari Bandar Sri Begawan Dari Bandar Sri Begawan Itulah Maka dari tadi Saya tak ada Menengok ke belakang Karena kalau saya Tengok ke belakang Hilang bahan saya Dan beliau datang Tidak sendiri Membawa keluarga Membawa pula Orang Brunei Darussalam Datuk Azman Hadir bersama kita Malam ini Datuk Pak Haji Ustaz Armawi Disinilah Saya dilahirkan Dan dibesarkan Inilah kampung Halaman kami Beginilah kami Dididik oleh Datuk-datuk Orang tua-tua Kami dulu Mudah-mudahan Anak kami Cucu kami Generasi akan datang Juga generasi Yang dibesarkan Di masjid Harmonis Hormat kepada Orang lain Dan generasi Yang dapat Menjadikan negeri ini Baldatun Taibatun Warabun Warabun Kira-kira yang Sudah saya sampaikan ini Cukup atau tidak cukup? Halu Ada satu tulisan Dari Fakultas Pertanian Usu Universitas Sumatera Utara Cari nanti di Google Dosen Usu Bukan IAIN Dosen Pertanian Bukan dosen Fikih Tafsir Hadis Agama Dosen Usu Fakultas Pertanian Mengkaji Tentang Kontribusi Syek Silau Dalam Pembangunan Aspek Pertanian Ketika Zaman Keemasan Silau Bagaimana beliau Bercocok tanam Mengajarkan tanam Padi Tanam Karet Tanam Geta Kenapa Dia tak Tanam Sawit Bibit Belum ada Waktu itu Tapi Karetnya Masih hidup Sampai hari ini Kolam Ikannya Masih ada Sampai hari ini Padi Sawah Sampai Dulu Semat Ketemak saya Nenek kami Yang makamnya Disampai Aja Siti Maria Kalau dia Menyemai Padi Tau menyemai Padi Disemai Setelah tumbuh Dicabut Untuk Ditanam Nanti akan Menjadi Tanaman Padi Berbuah Beras Maka Kalau dia Menyemai Dibuatnya Semai Banyak Banyak Siapa Saja Orang kampung Mau pergi Ke kebun Silahkan Ambil Terhitung Sebagai Sodakoh Bersodakoh Padi Itu Di bawah Rumah besar Berjalan Beberapa Langkah Maka Disitu Dulu Pasar Kalau hari Jumat Pagi Sebelum Solat Jumat Siapa Saja Orang Mau Membeli Baju Membeli Kain Ada Suruhnya Ambil Kenapa Karena Begitulah Hebatnya Dia Dari mana Rezki Melimpah Itu Datang Sifat Warah Bukan Menjaga Diri Dari Yang Haram Menjaga Diri Dari Yang Subhat Nenek Kami Dulu Abdul Somad Namanya 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 Hajah Siti Mariam Kalau Membeli Garam Satu Guni Tapi Yang Sampai Ke Dapur Tinggal Secuci Tangan Garam Seguni Bisa Secuci Tangan Disamanya Karena Takut Dia Garam Itu Pernah Dijilat Anjing Dan Dijijatkan Kaki Anjing Sama Haram Tolong Angkat Tangan Siapa Yang Pernah Menyamak Garam Patutlah Anak Kita Hatinya Bebal Tak Dapat Menangkap Kaji Patutlah Rezki Tak Mau Turun Makan Haram Dan Suhad Dia Bukan Haram Garam Yang Khawatir Kena Jilat Anjing Garam Dijemur Di Tepi Laut Boleh Jadi Ada Anjing Menjilat Menginjak Siapa Tahu Disamanya Galam Seguni Tinggal Lagi Tapi Garam Waktu Itu Memang Garam Asli Sekarang Garam Import Mana Jadi Pelajaran Pelajaran Saya Bermimpi Di Masa Akan Datang Adalah Andanya Anak Usu Anak Wisu Anak Uwin Anak Iain Menulis Sejarah Tentang Se Abdurrahman Silau Laut Andanya Insya Allah Amin Kenapa Tidak Ustadz Aja Yang Nulis Nanti Kalau Saya Nulis Iyalah Dipuji Pujinya Kampung Dia Orang Lain Yang Menulis Insya Allah Saya Yakin Dan Percaya Itu Ceramah Masa Ini Hanya Sebagai Pancingan Pancingan Aja Ini Pelajaran Penting Dan Bermakna Halakam Ru'un Siapa Orang Yang Celaka Bukan Orang Miskin Orang Celaka Bukan Orang Susah Orang Celaka Adalah Orang Yang Tidak Tahu Siapa Jati Dirinya Tidak Tahu Dia Datang Dari Mana Dia Sedang Dimana Dia Mau Kemana Kau Sedang Dimana Saya Sedang Di Silau Laut Apa Kelebihan Kelebihan Cerita Tentang Tuan Saya Ada Enam Apa Dia Aku pun Tak Ingat Sudah Dibahas Ustaz Soma Tadi Bisa Kau Jelaskan Aku Tak Bisa Jelaskan Tapi Kalau Mau Lengkapnya Tinggal Buka Saja Ustaz Abdul Soma Oficial Jangan Lupa Subscribe Like And Share Sudah Lagi Dimulihakan Allah Subhan Agu Ta'ala Walaupun Saya Keluar Dari Silau 1886 Sekolah Di Darul Ulum Mengaji Dengan Al-Mukarram Al-Hafiz Haji Armawi Abdurrahman Tapi Kalau Musim Libur Saya Balik Kemari Terutama Musim Durian Itu Tetap Balik Datang Mengaji Mengaji Dengan Mendiang Atu Walaupun Tak Hatam Mengambil Baroka Mengaji Dengan Kepala Sekolah SD Almarhum Pak Tamrin Ingat Pak Tamrin Tidak Sampai Hatam Mengambil Baroka Belajar Nahawan Soba Sika Jaharka Bayati Saya Mengaji Dengan Pak Armawi Tak Hanya Tajwid Mengaji Lagu Saja Tapi Saya Termasuk Murid Beliau Yang Gagal Karena Saya Datang Mengaji Pas Mau Dekat MTK Tapi Allah Pertemukan Kami Sampai Hari Ini Tetap Dapat Bersilat Rahim Beberapa Kali Saya Ceramah Ke Dunia Darussalam Singgah Rumah Beliau Beliau Kenalkan Pula Dengan Datuk Azma Dikenalkan Pula Dengan Sahabat Sahabat Yang Lain Maka Malam Ini Pertemuan Kita Ini Pertemuan Silatuh Rahim Siapa Yang Mau Dilapangkan Resikinya Dipanjangkan Umurnya Handak Dia Sering Menyambung Tadi Silatuh Rahim Makanya Nanti Kalau Abang Idris Datang Ke Kampung Bapak Ibu Itu Sebenarnya Mau Datang Silatuh Rahim Nanti Kalau Datang Oh Ini Abang Ustaz Somad Kemarin Apa Hubungan Ustaz Dengan Ustaz Idris Tak Ada Sama Sekali Dia Berkumis Saya Tidak Lalu Apa Omak Kami Adik Beradik Sepupu Omak Beliau Dengan Omak Saya Adik Beradik Sepupu Omak Beliau Cucu Sheikh Abdurrahman Omak Saya Cucu Sheikh Abdurrahman Sama-sama Cucu Dari Sheikh Abdurrahman Tapi kami Dari Buah Perempuan Sedangkan Nasab Dalam Islam Itu Adalah Nasab Darah Laki Laki Makanya Saya Tak 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 Saya Adalah Saya Adalah Lahir Di Besar Di Dan Omak Sandung Saya Adalah Cucu Dari Tuan Abdurrahman Silau Sedangkan Tuan Haji Ibrahim Adalah Pakcik Kami Mudah-mudahan Selatuh Rahim Kami Ini Bersama Di Dunia Sampai Keakhiran Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kira-kira Yang saya Sampaikan Ini Bisa Dijadikan Pelajaran Pelajaran Tak Bermakna Kalau Tidak Ada Doa Jangan Lupa Doa Doakan Ustaz Doa Itu Harus Pakai Ring Ring Satu Ring 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 Itu Doanya Ustaz Abdul Somad Panjang Umar Masya Allah Saya Doanya Minta Request Satu Saja Matikan Abdul Somad Dalam Bus Al-Hakimah Jangan Sekarang Saya Bistosia Ini Mohon Maaf Langsung Ke Medan Karena Besok Pagi Pesawat Terpagi Akan Ke Jakarta Saya Mau Ngasih Tahu Aja Jadwal Saya Jangan Orang Kita Ustaz Ustaz Kecamatan Sombong Pada Orang Yang Sombong Itu Soda Oh Ini kadang Dia Sepele Nengok Kita Macam Saya Kemarin Naik Pesawat Lama Orang Mugari Itu Nengok Saya Pas Ditingok Mirip Ya Dengan Ustaz Somad Sakit Sakit Kalian Tidur Tak Mungkin Saya Ngakukan Aku Ladi Ya Lagi Tuk Kali Makanya Yang Paling Penting Dalam Hidup Ini Adalah Doa Kalau Mak Kita Masih Hidup Sebelum Pergi Kalian Kuliah Kemedan Cium Tangannya Minta Doa Mak Doakan Doa Paling Mak Bul Adalah Doa Mak Jangan Nawan Mak Gendong Mak Kalian Sampai Kemakah Balik Kampung Belum Tentu Dapat Menebus Sakitnya Saat Meneriakkan Lahirnya Kalian Ke dunia Kalian Pikir Kalian Ke dunia Langsung Dari Planet Mars Langsung Sini Nanti Kalau Saya Ceritakan Bagaimana Sakitnya Melahirkan Ibu Ibu Marah Alah Macem Tau Bukan Macem Sekarang Sekarang Iyalah Ibu Melahirkan Nena Bersin Lahir Akhir Lahir Dulu Bersimbah Darah Oleh sebab Itu Maka Minta Doa Masih Hidup Dia Kalau Sudah Meninggal Ziarah Kemakam Berikan Infa Wakab Zakat Sadaqah Ummi Mataj Emak Saya Sudah Meninggal Apa Atas Sadaq Kalau Saya Bersedekah Sampaikan Pahala Saya Untuk Emak Saya Kata Nabi Sadaqah Sedekahlah Sedekah Sampai Untuk Ayah Sampai Untuk Emak Sampai Untuk Anak Sampai Untuk Isterimu Sampai Untuk Suamimu Apa Sedekah Yang Paling Abdal Kata Nabi Sedekah Yang Paling Abdal Adalah Saki Ulma Memberi Air Minum Maka Buatkan Sumur Bor Supaya Tak Putus Putus Rezeki Buatkan Keran Air Buatkan Jadi Buatkan Sumur Bor Buatkan Bak Air Bukan Duduk Di Atas Bak Insya Allah Yang Duduk Di Atas Bak Karena Ingin Menengok Cerama Ustad Dapat Sampai Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Menghibur Yang Duduk Di Atas Bak Ustad Saya Hidup Pandai Bahasa Arab Ustad Gimana Kalau Saya Doa Tak Pakai Bahasa Arab Tadi Saya Dengar Ustad Doanya Pakai Bahasa Arab Doa Pakai Bahasa Indonesia Allah Faham Ya Allah Panjangkan Umur Kami Allah Sehatkan Kami Allah Kata Mak Saya Saya Tak Pernah Dengar Tapi Kata Mak Saya Mat Dulu Di Si Laut Ada Namanya Sifulan Doanya Masih Siap Dan Doanya Masuk Akal Ya Allah Lagi Lagi Mau Pergi Ke Sawah Jangan Sampai Kami Ditipuk Manggur Jangan Sampai Kami Ditipuk Lapor Bagus Apa Doa Susah Susah Ini Dikaram Doa Pas Tanya Faham Tidak Doa Ibu 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 Jangan Asal Memahaminkan Doa Bapak Amin Amin Nanti Kejadian Baru Tahu Tengok Mereka Senyum Senyum Doa Ya Allah Mudah Mudah Saya Bisa Bisa Selesai Skripsi Semester Tujuh Cepat Sidang Bisa S2 Ya Allah Cukup Begitu Saja Ini Ustaz Saya Doa Basta Bisa Tidak Bisa Terserah Ya Allah Ini Pocok Terlalu Detil Ya Allah Ini Ada Mengjuar Tanah Satu Rantai Berbatasan Dengan Pak Kades Laki Bota Dewan Depan Jalan Harga Mas Neko Doa Tak pula Musni Harus Diucapkan Semua Tapi Tak pula Didiamkan Semua Ini Ada Berdoa Ya Allah Rasanya Tak perlu Kusebutkan Satu Persyarat Karena Aku Yakin Kau Tahu Yang Kuman Apa Kita Apa Yang Kita Bawa Mak Tapi Jangan Gara Gara Ini Kalian Balik Tengok Lampu Merah Lagi Kenapa Lampu Merah Kita Takut Pada Yang Takutkan Apa Kita Bawa Mati Pak Polisi Rasional Bukan Irrasional Betul Alhamdulillah Maka Banyak Berdoa Doa Tak boleh Dika Pling Ini Ada Orang Doa Kamping Allah Marhamni Wa Muhammadan Wa La Tarhamma Ana Ahadan Ya Allah Rahmati Aku Dan Muhammad Yang Lain Jangan Doa Bersama Ya Allah Panjangkan Umur Ustaz Ya Allah Sampaikan Segala Niat Baik Bang Haji Idris Ya Haji Mudah Dia bisa Haji Dan Kembali Nanti Menjadi Haji Idris SHMH Ya Allah Sampailah Segala Hajar Cita-citanya Ya Allah Walaupun Mau disebutkan Juga Boleh Juga Jadi Entah Jadi Apalah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Yang Dihulihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapalah Tenda Ini Warna Pink Itu Pertanyaan Pertanyaan Yang Tak Perlu Ditanyakan Kalau Mau Bertanya Yakinkan Pertanyaan Itu Menambah Iman Dan Amal Ini Banyak Ustaz Ada yang Tanyakan Surius Apa Nabi Adam Semahawan Nikah Siapa Bapak Kuahnya Bangga Saya malam Ini Yang Mengawal Saya FPI Kelas Berapa Anak Aku Tafin FPI Kelas Enam Yang Mau Besalaman SMA Kelas Tiga Apa Pijak Pijak Anak Anak Datang Bapak Bapak Hadir Mudah Mudahan Sahabat FPI Diberikan Istiqamah Abdu Sahabat Hanya Mengajak Orang Sholat Mengajak Puasa Sunat Ibu Ibu Harus Pengajian Tapi FPI Berani Mengatakan Yang Hak Itu Hak Yang Batil Itu Batil Yang Haram Itu Haram Dan Mereka Berani Meraziah Meraziah Mereka Di Taman Ini Siapa Ini Istri Saya Mana Surah Nikah Nanti Lima Tahun Lagi Tapi Alhamdulillah Malam Ini Tak Ada Anak Muda Yang Pacaran Karena Semuanya Mengaji Alhamdulillah Ya Ngaji Kita Pacaran Kita Nanti Malam Tidak Kita Ngaji Terus Pacaran Kita Pulang Ngaji Nipas Rata Tapi Terela Maka Setelah Pengajian Harus Ada Berobahan Yang Berobah Bukan Kesik Yang Merobah Bukan Bentuk Jangan Salik Ejek Mengejek Ada Di Antara Kawan Kita Setelah Pengajian Celananya Jadi Pendek Jangan Dia Ejek Aku Tengok Kau Ini Sudah Mengaji Macam Banjir Sekarang Ini Sudah Ngaji Naik Kaki Celana Bagus Dia Ngaji Daripada Dia Pake Sabu Sabu Betul Bagus Dia Ejek Ini Yang Berjenggot Dengan Berjenggot Aku Kutengok Kau Sudah Ngaji Berjenggot Macam Kambing Kutengok Kutengok Kuteng Berjenggot Aku Kambing Kau Anjing Kutengok Bekelai Anjing Sama Kambing Yang Ketawa Siapa Babi Ibu Ibu Yang Sudah Bercadar Bagus Apa Bagus Bagus Apalagi Anak Gadis Cantik Putih Kalau Dia Minum Teh Nampak Bebi Itu Bagus Bercadar Bayangkan Kalau Dia Tidak Pakai Cadar Nampak Mukanya Jalan Dia Di Medan Jalan Singa Mangaraja Betabraan Sudaku Sudaku Maka Yang Kuda Pakai Cadar Bagus Jadi Kadang Nengok Orang Bercadar Ninja Kenapa Menengok Perempuan Bercadar Kau Nengok Perempuan Bercadar Kau Allah Tapi Orang Pakai Pendek Kau Diam Berarti Tak Kau Sungsang Betul Tolong Kalian Kalau Mau Upload Ceramah Ini Yang Kalian Potong Potong Yang Kalian Laga Laga Saya Sama Pejabat Kalau Mau Upload Upload Semua Kalau Mau Dengar Dengar Semua Sehingga Nanti Yang Memfitnah Fitnah Saya Ini Hanya Orang Yang Tak Punya Paket 4 Giga Sudahlah Susah Melarat Di Dunia Rakan Raja Jahan Sudah Dengar Dengar Allah S.W.T Pak Makin Lama Ceramah Makin Sedap Pula Keluasa Kalian Yang Enak Mendengar Aku Sudahlah Tegak Bercakap Lagi Kalian Duduk Keren Duduk Mengantur Mengantur Sikit Aku Togak Sudahlah Tak Minum Mudah Mudahan Pertemuan Kita Ini Pertemuan Yang Berdatakan Rahmat Dan Barokah Fi Nanti Kalau Balik Jangan Tinggalkan Sampah Di Silau Jadi Semua Sampah Sampah Masukkan Ke Kantong Buang Balik Buang Mantan Pada Tempat Mantan Bekas Tempat Air Minum Bekas Tempat Makan Campah Nanti Balik Dari Bos Era Hebat Ablik Akbar Tadi Malam Apa Hebat Itu Sampah Islam Itu Mengajarkan Kesucian Dan Kebersihan Betul Islam Bersih Dulu Waktu Kecil Itu Tangan Kami Dipukul Pake Roll Tau Roll Mister Penggaris Dari Kayu Pula Waktu Itu Belum Ada Pembela Budak Budak Sekarang Kan Kafe Komisi Perlindungan Anah Biru Biru Muka Guru Di Tujung Kami Peringsa Kuku Kuku Tak boleh Panjang Sekarang Anak-anak Sekolah Saya Tengok Kuku Udah Panjang Hitam Pula Petamu Kita Di rumah Dikasih Bakwan Enak Apa Resetnya Rupanya Mengajau Wawanda Membayang Tak Lalu Makan Tapi Kita Diajarkan Sunci Bersih Bulu Ketia Dicabur Bulu Ketia Bukan Dicukur Kalau Dicukur Tumbuh Kasar Apa Apa yang ingin Ustaz Sampaikan Islam Mengajarkan Sampai Pekara Pekara Detil Yang Tersuruh Dan Tersembunyi Dibahas Dalam Agama Islam Apalagi Masalah Kekuasaan Apalagi Masalah Amar Ma'ru Nahim Munkar Jadi Apa Maknanya Yang Disampaikan Abdul Soman Malam Ini Selama 90 Menit Itu Hanya 0,1 Dari Ajaran Islam Makanya Nanti Kalau Ada Pengajian Dengan Habib Pulan Datang Datang Ustaz Yahya Walone Hadir Datang Ustaz Anan Attaki Datang Pokoknya Kalau Ada Pengajian 4D Datang Duduk Dengar Diam Ngantuk Ngantuk Sikit Menguap Tahan Tahankan Kadang Ada yang Sampai Menahan Menguap Ini Biru Muka Allah Subhan InsyaAllah Anak muda Yang merekam Ini Masuk Surga Sama Hapi Hapinya Sekali Ada Pula Gambar Saya Dilukis Nampaknya Itu Lukisan Asli Internet Punya Asli Lukisan Masya Allah Tabarakallah Mudah Mudah Allah Balas Kebaikan Saudara InsyaAllah Rambutnya Panjang Pula Anak muda Saya Sangka Perempuan Tak Berjilbab Jadi Waju Dia Kedepan Menyerahkan Ini Kula Kula Diserahkan Ini Siap Siap Nanti Viral Dicari Anak Gadis Masya Allah Tabarak Allah My God My God Tolong Gentong Kan Bak Jangan Ragu Dia Bukan Anak Gadis Ambil Lagabat Upload Like And Set Memang Dia Bertato Tapi Sayang Sayang Sama Ustaz InsyaAllah Tabarakallah Kita Doakan Semuanya Beliau Istiqamah InsyaAllah Amin Tabarakallah Tolong Rekam Video Pendek Satu Menit Sudah Belum Mau Buat Video Satu Menit Untuk Instagram Hitung Ya Hitung Satu Dua Tiga Satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Engkau Nilai Dari Kesing Rambut Boleh Panjang Wajah Boleh Seram Tatu Boleh Berserak Dimana Mana Tapi Hati Cinta Ulama Masjid Kembali Masjid Ini Lukisan Gustad Saya Ingat Masjid 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 Wa Rahkallah Wa bajunya pula baju motor gede ibu kalau mau cari menantu hubungi nomor berikut ini masya Allah ibu siap punya menantu yang soleh jangan terima menantu karena mobilnya besar boleh jadi dan bunyi kelaksannya dibuka gorden pintu ditengok inilah dia istighorah cinta inilah dia ocok ke susu jangan buru-buru pin end proper test dulu jangan, 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 terima aja akhirnya nikahkan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan maharus perangkat alat sholat kitab suci Al-Quran dan mobil megah mewah seminggu setelah akan nikah anak balik mengungu berurai air mata oh mbak kenapa kau menangis oh mbak kenapa kerenji tapi pilihlah karena iman dan takwanya berapa banyak ibu-ibu yang nampaknya adem, ayam nyaman menangis berair mata ustaz dulu kusangka kalau nikah sama dia bahagia dulu kalau kusangka nikah sama dia akan senang rupanya sengsara ustaz kenapa tak sembahyang walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya ibu pagi besok masak sarapan pagi yang lakinya tak sembahyang menyanyikan lagu itu sepong kamu menimu pas lewat buahnya serta nahannya apa selaki itu lewat kau nyindir aku ya tidak memang orang kalau tak sembahyang bawanya gitu bang mudah-mudahan kita doakan suaminya tau warna suha'an kesangka saya akan bahagia saya akan bahagia sama dia pak ustaz rupanya tidak pak ustaz kenapa rasanya pak ustaz cuman rasanya macam tidur sama bagi utad makanya kalian carilah menantu yang soleh-soleh ini mudah-mudahan yang mudah-mudahan ini dijumpakan dengan yang soleh-soleh yang bilang amin yang mudah aja anak limo amin saya tak tahu mininya ngintip bapak-bapak kalau dapat bini kejam bersyukur karena nanti tidak kena azab kubur pas mau diazab malaikat azab kubur ketemu malaikat mengkarakir jangan dia sudah terlalu tersiksa masalah saya menyesal pula saya nyampaikan cerita bapak-bapak dimuliakan Allah makin malam makin kemana-mana saja cerita pengajian kita tapi insya Allah intinya nanti kita akan sambung di kesempatan yang lain amin ya ampun amin puncak dari pengajian adalah 100 menit kita bersama saya hitung 100 menit mudah-mudahan bernilai amal soleh aminkan doa orang tua kita Pakcik Haji Ibrahim Ali bin Sheikh Muhammad Ali bin Sheikh Abdurrahman Silau dengan khusus mudah-mudahan segala mengajar kita dikabungkan Allah kepada Pakcik kami dipersidakan dengan segala dan kemudian dikabungkan dikabungkan